Intro Halo Saber, ketemu lagi sama aku Anissa Deseyla Dan hari ini kita akan main apa Saber Man The Sim 4 Cerita tetangga sebelah bersama Leo Yang mana kita udah lama banget gak mainin Leo Jadi di episode kali ini pertama-tama aku pengen makeover Leo dulu Karena bajunya kayak gak banget gitu ya Saber ya Oh iya aku lupa kaca itu gak bisa dipake Itu kacanya cuman buat pajangan doang Yaudah kita pake kaca yang disini ya Saber ya Kenapa sih Bebem? Bebem rewel deh Bebem rewel, gak tau mau apa sih Bebem Bebem pengen apa sih? Oh dia lagi pengen kawin Saber, mau dikawin juga sama siapa? Bingung ya Saber ya Gak bisa juga Leo, disitu gak bisa kah? Vampirically, why? Oh dia gak bisa, oh why? Oh my gosh, aku baru nyadar dance Ternyata ya ternyata pintunya Kita Bibi move objects on dulu Dan hari ini si Leo tuh pengen banget perform on stage ya Supaya dia dapet uang gitu Jadi nanti kita suruh dia untuk perform Nah gitu ya Saber ya Nah Berarti harusnya pintunya udah bisa dong Ini kursinya kita Jual dulu ya Saber udah gitu aja dulu Karena emang Ngalangin please Dan itu juga udah pada basic lagi Seriusan deh Let's go Aku pengen makeover dulu Leo dong Please dong, kita change sim dulu Eleanor Elderberry Dia ngapain nawarin apa? Nawarin kerja ya Yo, you gonna work on more music Oh iya, iya, iya Dia kan Ini ya di label ya Oh my god Lupa dong Saber ya Udah, iya, iya, iya Abis ini kita suruh dia untuk bikin musik dulu Abis itu perform on stage Karena dia harus ngasih Uang ya Untuk mahar Cailah untuk Alisa Alisa sih sebenernya anaknya gak ribet ya Saber ya Dia mah Apa adanya aja gitu Gak usah yang ribet-ribet Ya kan Apa sih yang mau aku ganti Athletic udah oke Oh baju tidur udah Oh ini nih Baju party nih Baju party-nya kayak jadul banget Enggak banget Enggak banget Eh kita pilihin baju party yang Kipopis abis Oh belum download-download Rasanya pengen download Tapi males Nah ya yang mana ya Apa yang inilah Biar kayak kipop Kipop-ish gitu ya Warnanya Yang apa ya Warna Yang ini kayak boleh Agak yellow-yellow Gimana gitu ya Apa yang kayak ada Pattern-pattern-nya gitu Bingung Yang lucu yang mana ya Leo Yang pecoin gini Lucu Tapi kayak aku lebih suka yang gini Kayak lebih bludru Gimana gitu ya Oke untuk bawahannya Antara pake short Atau pake celana jeans Like Celana jeans please Leo badannya kekar banget ya Aku baru nyadar dong Terus untuk sepatu Sepatunya naha gendut gitu ya Pinggirannya ya Oh itu sepatu yang kayak Modelnya busa-busa gitu loh Saber Tau gak sih Kayak aku pengen dia pake yang Kayak agak Santai gitu Untuk sepatunya Kayak Converse Kan lebih enak aja gitu ya Dilihatnya ya Saber Kalau pake converse And then pake kaos kekai Don't forget ya Kaos kekai nya Agak tinggian mungkin ya Nah Kayak gitu Mungkin warnanya hitam Tada Alright Nah abis itu Seperti biasa Leo tuh Harus pake masker Karena dia kan Kayak gak boleh Reveal Identitasnya Dan juga lagi corona Jadi harus pake Virus Lagi harus pake Masker kemana-mana Oke Untuk baju renangnya sih Udah ya Biasa aja ya Saber ya Terus Baju musim panasnya Like Ya udah Baju musim panasnya Begini ya Sangat kokobob banget Gak sih Tolong Baju musim dinginnya Aku pengen lihat Oke Baju musim dingin Udah kayaknya Udah kan kayak gitu doang ya Now udah isok Pilihan kedua Ketiga Ini kayak formal banget Mohon maaf Kayak bukan Kayak bukan sih Ini banget gak sih Coba-coba kita cari yang lain Untuk atasannya Yang mana ya Saber yang agak Nyantai gitu Bisa gak sih Ini boleh nih Nanti kita tinggal ganti aja Bawahannya Ya kan Ini aku suka nih Yang ini nih Kita ganti aja Bawaannya Wow Pake celana ini Bagus Kita pakein Daleman ya Karena Eh karena Ternyata Aku pake ini gitu Wow Kayak too much ya Dalemannya Daleman ya Masih keliatan perutnya Please Kita pakein daleman Gitu Gak ada lagi Model celananya Mesti yang kayak Ini kali ya Yang seperut Kayaknya Emang ada Celananya yang seperut Coba kita pilihin dulu ya Padahal aku udah suka loh Topnya loh Itu udah kayak Top big bang banget ya Bukan Please Mana ya Atulah Nah ini paling Tapi masih keliatan dong Itunya Ya udahlah Like who cares Gitu kan No one cares Enggak Tapi kayak Oh harusnya pake yang ada beltnya Kita kayaknya gak punya Di celana yang ada beltnya Kalaupun ada Gak sampe ke perut Pemirsa Ih saya emang sesusah itunya Nyari celana ya Kesel dah Paling ini Ini tapi masih tetep keliatan Perutnya Tapi ini keren tau celananya Kayak Cino Tapi bukan Cino ya Aku suka ini celananya Don't Ah ganti aja atasannya Please jangan pake yang itu Kita cari yang lain Apa sih Leo Gak asa Au Au Mulu deh Kayak aku mau pakein ini Kaos Coba kalo pake celana yang ini Cocok gak Udah pake yang ini aja ya Sumbernya Abis gitu Pake apa lagi Pake sweater yang tadi Kali ya Cocok gak Tapi masalahnya Cocok-cocok Aja dia Mungkin warnanya jangan yang gelap ya Harus yang agak terang Mungkin kayak yang warna Gini lah Kayak gak usah Kayaknya Ada yang pake Petron gak sih Army Duns ya Berasa jadi Army nanti Oke Udah lah kayaknya Sabernya Kita tinggal pakein Seperti biasa Aksesoris Masker mana Masker Yups Terus jangan lupa pake jam tangan Gak bisa ya Kalo pake masker Gak bisa pake jam tangan Eh why sih Yaudah lah Saber Kayak gini aja Right Sekui kita langsung Mainin si Leo Kalian ngerasa gak sih Tadi lehernya Leo Kayak yang berbeda Kayak gondokan gitu Kenapa ya Lagi gondokan Mungkin ya Saber ya Atau emang vampir Lehernya aneh gitu Kayak gak deh Wah ya Leo Lehernya aneh Dari tadi aku kepikiran Sumpah ini Kayak ada yang aneh Malah lehernya Leo Apaknya gimana Aku gak ngerti dong Saber Jadi Saber gimana nih Hari kalian Di sela-sela Kita harus Fakti ngelawan Coronavirus Dengan diem aja Di rumah Supaya cepet Menurun Kurva virusnya Saber ya Alias Kalo kita Semakin jarang keluar Itu kemungkinan Orang-orang yang tertular Saling menularkan Juga akan Semakin sedikit Kenapa dia pake Baju ini sih Siapa yang milihin sih Kalo musim dingin Yaudah pake baju biasa aja Kan bisa Nah gitu ya Saber ya Soalnya kalian juga Pasti udah kangen Pengen kerja Pengen sekolah Pengen kuliah Pengen segala macem Tapi karena sekarang Masih kaya Di PSBB Di mana-mana Kurva coronavirusnya Makin naik Ya kan Saber Jadi ya Kita harus Seperti yang sudah Dikumandangkan oleh Pemerintah Kalo misalnya Kita harus Apa Saber Menghadapi Yang namanya New normal Jadi hidup berdampingan Dengan virus corona Jadi Ya harus sering-sering lah ya Cuci tangan Lebih sering lagi Terus kemana-mana Harus kayak Jaga jarak Ketemu orang Gak boleh salaman Sekarang gak boleh Cipik-Cipiki Cuman say hi Oh ya 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 Terus juga sekarang Harus Jaga jarak Lebih sering ya Saber ya BTW Ini apa ya Oh ini Ya ampun Kita unpack dulu Unpack dulu Ini tuh tadi Mau dikasih Buat si Alisa Bukan Ya ampun Leo Ya Like sesayang Itu Udah Oh Baik Diclean up aja Semua ya Squeeze Soalnya ini udah Kotor-kotor Gitu Ini turkey dinner Juga Ini kalo dimasukin kulkas Bakalan spoiled gak sih Coba kamu makan ini dong Leo dong Please dong Hari ini ada event Liburan keluarga Gimana mau liburan keluarga Ya kan Dia aja kagak punya keluarga Ya udahlah Oke Leo makan dulu Abis itu aku mau suruh dia Untuk Dia belum rilis musik lagi ya Oh kita kan mau Rilis track dulu deh Please Soalnya udah ditagihkan Mana lagunya gitu Dinky Beats berarti Dia tuh harusnya satu Ini dong Sama si Artdal ya Sampir ya Satu agensi Satu label rekaman Ya satu label ya Lebih tepatnya ya Sampir ya Cuman si Artdal Didepak Ditendang gitu Entah karena Si labelnya Mengetahui rumor Kalau misalnya adiknya Alisa si Artdal Secara Alisa kan udah terkenal banget Sekarang sampai label-label Juga pada tau ya kan Ya kayak gitu Karena tau adiknya punya skandal Makanya kayak untuk menghindari Gitu kan Menghindari citra labelnya Jadi rusak Jadinya dia entah mungkin Dengan sengaja Ngedepak Artdal Atau Emang Dia Ya emang Artdal yang gak produksi musik Ya kan Secara emang kita Emang diwajibkan untuk Produksi musik sendiri Jadi ya harus bener-bener Apa ya Kreatif ya Sabir ya Dan dedikasinya Untuk label rekaman Atau label perusahaan tuh Harus totalitas gitu loh Gak boleh males-malesan Harus kerja keras Ya kan Yuk Kerja keras juga nih dia Kalau udah ini Kita langsung burn aja ya When sims cry Oke Udah Kita Rilis lagi Bisa Gak bisa Oke Yang penting kita nanti Rilis-rilis aja Udah kan Kita musical Geniusnya Mesti ngapain Ya dapet royalty report Lumayan Mesti nulis 4 lagu Ya Emang dia gitarnya Level berapa sih Si Leo Hari ini emang Si Leo Udah bisa kan Harusnya Udah bisa belum sih Dia Bikin lagu dari gitar dia Gitar dia mana Gitar dia mana Gitar dia mana Oh ini kenapa ada disini Kita pindahin gara-gara Ada ini ya Please Belum kita pindahin lagi Eh gitar dia dimana Mohon maaf nih saya Oh ada di inventory Dia bisa nulis lagu sekarang A groovy jazz ballad Coba kita suruh dia untuk nulis lagu Ya kan Saber All right Yes Leo Semangat Demi si Bebeb Alisa Ya kan Maksudnya dia malu dong Kalau misalnya nikah Dia masih kayak Belum punya kerjaan Yang tetap Apalagi kalau jadi trainee Kan emang belum dibayar Kecuali kalau ada event-event Gitu Ya kan Ya jadi mau gak mau Dia harus kayak Muter otak nih Gimana caranya Ini dapet ekstra duit Gitu kan Saber Mana bikin lagu tuh lama Lagi pemirsa All right Biarin aja dulu Si Alisa kok gak kesini Aku pengen lihat Coba Alisa bakalan Mampir kesini Atau enggak Gitu Kali aja Alisa mau mampir kesini Kan who knows Gak ada yang tahu Atau ternyata Alisa ada di taman Ya kan Siapa tahu aja ternyata Alisa ada disini Adanya Courtney Emang karena mereka tetanggaan ya Jadi pasti Sebelahan gitu lah apartemennya Pasti ketemu Courtney Kalau gak Leticia Kalau gak Loreley Gitu Biasanya sih suka ada sih Entah si Eneng Apa calon ibu mertua Who Oh bukan Aku pikir siapa gitu Gak ada ya Tumben banget Sepi Tumben banget Sepi Kemarin kita mainin Leticia Kayak rame banget gak sih Pada main kesini Wah yaudahlah Sekoy Kita lanjut sama si Leo Ya kan Saber Aku suka salah-salah ngomong gak sih Tadi aku bilangnya Agdel apa siapa gitu lah Yaudah gitu Ini siapa yang ngacak-ngacak Bobem ya Bobem ngacak-ngacak Leo Itu liat dong Si Bobem Acak-ngacakin apa Gak ngerti lah ya Ini kayak mendingan kita beresin dulu ya Jangan kayak gini Ngeliatnya tuh gimana gitu Pemirsa Ini kita disini Right Terus Litter box nya disini Scratching post nya kan disini kan Tada Udah Udah kan Udah dong Oke udah ya Saber ya Baiklah Kita lanjut lagi Gimana Leo Oke Bikin lagu Kayak lama banget Jadi Aku pengen coba untuk dia perform dulu deh Saber Skoy Kip Eh salah kok disitu sih Kipop ya Mana kipopnya Kipop star Perform on stage Kan lumayan tuh Dapet seribu ya Kalau gak salah ya Ya sekitaran segituan lah Semoga aja sih bener dapet ya Ini lagi Eh masukin inventory deh Lumayan Why gak bisa Oh iya kan si Leo nya lagi itu ya Perform on stage Kita percepat pemirsa Sampai dia pulang Kira-kira dapet berapa Waktu itu si Alisa sih dapet seribu ya Gak tau sekarang dapet berapa Sepuluh kali aja Sepuluh kali perform Dapet sepuluh ribu Kan lumayan banget tuh Leo Eh kan Apalagi Leo kagak kuliah Kagak ada kerjaan Oke kita tungguin si Leo pulang Apakah dia akan pulang dengan cepat Harusnya Artdal tuh banyak-banyak belajar Dari calon kakak ipar dari Leo ya Gimana caranya Untuk tetap bertahan di label perusahaan gitu Terus tips supaya ngamen Banyak yang ngasih duit ya kan Babam gabut banget sih dari tadi Mondar mandir Mondar mandir Oh cuman dapet 185 tuh Oh Alvin Hai Udah lama gak ketemu Alvin ya kan Alvin Alvin sombong banget lah Sumpah lah Males saya Tuh Tidur malahan Telepon si cinta dulu dong Kita kayak senteks aja Kenapa ya Dia tuh level berapa sih Level 5 loh Padahal loh Perform on stage nya sama sekali Tidak memberikan hasil Aku pikir bakalan seribu kayak si Alisa Ternyata cuman seratus Sedih deh Ya Tolong ini gitarnya masukin ke inventory dong Kamu kenapa sih? Promotion anxiety Dia pengen cepet-cepet dapet promosi ya kan Kasian deh Ya udah deh Kita mungkin harus cari alternatif lain ya Sering-sering nyelesaikan ini deh Lirik lagu Supaya bisa cepet-cepet dipublis ya kan Alisa udah di chat sama Leo Dikirimin teks Tapi gak ada kayak Pengen dateng gitu Kita lihat Oh aku kira Mawa Betsy Ternyata Bella Tapi disini kita melihat siapa? Elsa Dan juga ini Mikayla ya Oh bukan Rambutnya soalnya warnanya kayak Mikayla gitu Kita gak bisa ngamen jam segini Soalnya Leo kan vampir Kalau misalnya ngamen jam segini Ya kebakar lah dia Padahal disini lumayan Ya kan Kalau ada orang-orang ngasih tip ya kan Tungguin ya Alisa yang gak main kesini ya Why ya? Alisa mungkin saking sibuknya jadi selebriti gitu Dikenal banyak orang gitu Akankah Leo bisa bertahan dengan Alisa Yang sekarang makin famous? Well I don't know sabir Oke disabirnya sampai disini dulu Kita main sama Leo Dimana di episode kali ini Kita bisa melihat betapa Bekerja kerasnya Leo Supaya bisa ngasih uang ya Ke Alisa ya Sabera Karena dia juga pengen Ngebahagiain Alisa Apalagi nanti ketika mereka sudah menikah Jadi sekali lagi Kalau kalian suka sama serial ini Pasti untuk share dan komen And telling your friends too Dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya Salam generasi kreatif And Bye 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 Sub indo by broth3rmax